Halo semua kembali lagi channel Tian Chris Ya kali ini aku melanjutkan lagi ya pertulangannya di RKB Ration Jadi kali ini kita bakal timing-timing lagi Kita bakal timing Velonasaur ya Yuk langsung saja gak perlu lama-lama Sebelum kita mulai yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya Biar tahu aku upload video yang terbaru Jadi kita bakal timing Velonasaur Kita bakal keliling-keliling Dan kita bakal cari Velonasaurnya Kali ini kita pakai Rockdrag saja Kita bakal keliling dengan Rockdrag kita Ini kita langsung saja menuju ke lokasinya ya Lokasinya kan ada di sebelah sana Kita bakal ke sana saja Ini aku sudah berada di lokasi ini ya Nanti kita bakal coba keliling di sekitar sini Semoga saja kita ketemu dengan Velonasaur Soalnya di lokasi ini tuh banyak banget biasanya Velonasaur Jadi kita bakal timing saja di sekitar sini Ini kita bakal keliling saja pakai Rockdrag Enak banget ini kalau pakai Rockdrag ini Kita lihat-lihat dari atas sini apakah ada Velonasaur Jadi cocok banget lah buat keliling di sekitar sini ya Untuk menempel-nempel itu Rockdrag itu keren banget Seperti ini kita bisa terbang Terus kita langsung tekan RT itu terbangnya jadi lebih cepat Jadi enak banget kalau keliling pakai Rockdrag di tempat ini Kita coba cek saja di sekitar sini Siapa tahu ada Velonasaur Kita coba keliling saja Kita jalan-jalan di sekitar sini Siapa tahu ketemu Kita coba lurus ke depan saja Kita lihat-lihat juga Kita terbang lagi Jadi enak banget ya Terbangnya itu emang singkat sih Tapi cepat banget terbangnya Ini kita coba ke atas saja di sekitar sini Siapa tahu ketemu dengan Velonasaur Kita coba lurus ke depan saja ya Maaf banget kalau agak sedikit patah-patah Maklum lah jaringannya seperti itu Oh itu ada Velonasaur ya di depan sana Kita lihat lumayan banget itu Untuk kita timing soalnya levelnya gede banget Jadi kita bakal timing saja Tapi kita coba cari tempat yang aman ya Untuk timing Velonasaur ini Kita langsung dekati saja dulu Terus abis itu kita cari posisi yang bagus Untuk kita timing Kita coba timing di atas sana ya Ini kita terbang saja Kita bakal timing di atas sini saja Nanti kita bakal tembak dari atas Semoga saja kita gak ditembak dengan durinya Ini kita langsung tembak saja Velonasaur nya Kita langsung pingsankan saja ya Semoga saja dia gak nembak Kita langsung pingsankan dianya Ternyata dia nembak dong Gak kena ini Sakit banget ini damage nya Dan armor ku hancur Tapi yaudah gak apa-apa Kita tembakin dari atas sini Nanti kalau sakit banget tembakannya Dan darah ku tinggal sedikit mungkin kita bakal pindah saja Ini darah ku tinggal sedikit kita langsung pindah saja ya Ini aku sudah disini ya Pindah tadi soalnya sakit banget damage nya Ini kita tembak dari atas sini Semoga saja bisa pingsan Velonasaur ini Kita langsung pingsankan saja Kita ganti view dulu Soalnya gak enak kalau view itu Kita langsung tembak dari atas sini Semoga saja kena Dan dia pingsan Kita lihat saja apakah ditembak Ini kita mundur ke belakang Ternyata dia kabur Berarti dia mau pingsan itu ya Kita langsung dekati saja Kita langsung naik ke Rogre Kita langsung menuju ke Velonasaur Soalnya dia kabur Otomatis kalau kabur itu mau pingsan dianya Astaga ini terjebak pula disini Oh ternyata enggak kita bisa turun Kita langsung kejar saja itu di depan Velonasaur nya Dia di sana Ini kita terjebak tapi gak apa-apa Kita langsung gigit saja ini bisa lewat Terus kita lihat itu dia Velonasaur nya Kita langsung pingsankan lagi Soalnya tinggal sedikit lagi dia pingsan Jadi kita bakal ikuti saja Itu Velonasaur Kita lihat ya apakah pingsan Ternyata pingsan dong Kita langsung turun saja Kita kasih makan Tapi kita lihat Ternyata kita gak punya primit Jadi kita bakal cari primit dulu Untuk kasih makan Velonasaur ini Kita coba ke sana Kita lihat itu ada Titanoboa Kalau kita bunuh Dia bakal menghasilkan primit Ini kita sudah dapat primit nya Kita langsung menuju ke Velonasaur Ini kita gigit dulu revenger nya Biar gak gangguin atau ngejar aku ya Ini kita langsung saja ke Velonasaur Kita langsung kasih makan primit Ini kita langsung transfer saja ke inventory aku Primit nya Terus kita langsung turun dari Robdrag ini Kita langsung kasih makan revenger ini Semoga aja langsung ke timing ya Kita lihat saja kita kasih primit ini Dan akhirnya ke timing juga Kita langsung balik ke base saja Nanti kita bakal review di base Dan kita bakal bikin saddle nya di base Ini kita sudah di base Kita langsung crafting saja Saddle nya Velonasaur Kita kasih head dulu Biar bisa kita crafting saddle nya Kita langsung tulis saja Velonasaur Nanti otomatis sudah muncul Saddle nya Velonasaur Kita lihat dulu Itu kalian bisa lihat Kita langsung crafting saja Dan kita bakal tunggu Sampai crafting nya selesai Soalnya bentar banget ya Untuk crafting saddle Velonasaur ini Ini kan tinggal tinggal sedikit lagi Dan sudah kita ambil Terus habis itu kita langsung menuju ke Velonasaur Ini aku sudah di Velonasaur Kita sudah pasang saddle nya juga Kita langsung tunggangi saja Dan kita bakal review skill-skill nya seperti apa Kita coba skill yang RT Uh damage nya 1000 dong Keren banget ini Velonasaur Dan kita bakal coba skill yang lain R3 gak ada LT melontarkan duri Tapi damage nya kecil banget Cuman 5 doang Terus kalau kita tekan LB Nanti dia bisa menembakkan duri Ini kita langsung lihat saja LB Kita seperti ini Terus habis itu kita tekan RT Kita bisa menembakkan duri Ini kita coba tembak saja Pakai RT Kita tembak pakai duri Kita lihat damage nya seberapa Tapi ini tergantung stamina Untuk menembakkan duri Ini stamina nya sudah full lagi Kita bakal coba tembak saja pakai duri Semoga aja bisa Itu trilobite nya kabur Ternyata dia disana Kita langsung dekati Dan Velonasaur ini bisa meloncat ya Ini skill LT Cuman damage nya 5 doang Kita coba skill yang LB Terus kita tekan RT Menembakkan duri 700 damage nya Keren banget ini Untuk menembakkan duri Kita coba itu nembak-nembak seperti itu Langsung mati dong Keren banget emang ini ya Velonasaur Dan GG banget ini Cocok buat Menembak-nembak Kalau ada dino yang mengganggu ya Dari Dino terbang Tapi di Aberration ini Enaknya Nggak ada dino terbang Jadi Nggak seberapa Butuh Velonasaur Tapi ya Keren juga sih Menurut aku Velonasaur ini Yang penting kita sudah timing Kalian bisa lihat Damage nya 1000 Tinggal kita gedein saja Mungkin kita bakal Lawan boss ya Waktunya lawan boss ini Mungkin di next video Tapi Nggak tahu Kita bakal lihat saja Kapan untuk Melawan bossnya Atau Minggu depan Videonya Soalnya sekarang GeForce itu Lama banget ya Untuk Login Seperti ini Atau Main ARK itu Soalnya Banyak yang ngantri Nggak Seperti dulu Jadi Maklum lah Untuk videonya Mungkin Minggu depan saja Hari-hari Sabtu Atau Hari Minggu Gitu ya Lawan boss Atau Kalau nggak gitu Kita Timing dino lain Pokoknya Kalian tunggu saja Untuk video Kedepannya Ya Cukup sampai disini Dulu lah ya Video kali ini Akhirnya Kita sudah Berhasil Timing Velonasaur Kita bakal Lanjutkan Di next video saja Jangan lupa Subscribe Jangan lupa Like Dan jangan lupa Di share Ke teman-teman Kalian Ada Tian Chris Disini Terima kasih Semua Wassalam